Mercedes-Benz Virtual Expo, welcoming you to an enchanting session where fashion, health, culture, luxury travel, and performance are utterly inspiring. Meet Mercedes Talks. Hai Johnson, how are you? Thank you so much for joining Meet Mercedes Talks with The Editors Club Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat topik mengenai health, Johnson, Ongko. Baik, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Health is a very important issue. Namun sepertinya, terutama untuk generasi saya, it takes quite some time for people to be health conscious. What do you think about it? Well, sebenarnya untuk generasi yang saat ini sangat health conscious. Tapi untuk generasi yang sebelum-sebelumnya, memang health itu adalah suatu isu yang bukan prioritas. Jadi, kalau kita berbicara health, itu artinya ada yang namanya gaya hidup atau habit. And it's not easy to change habit. Tidak seperti yang langsung berubah habitnya. Jadi, itu build up. Nah, karena sudah terbiasa dengan gaya hidup yang kurang baik, sehingga transisi untuk menjadi lebih baik itu memakan waktu dan harus effort. Nah, ada quotes yang mengatakan, It's difficult to fix broken man. Lebih mudah mengajarkan children atau anak-anak. Nah, itulah kenapa habit untuk gaya hidup sehat itu untuk generasi sebelumnya agak susah untuk diubah. Oke. Kalau di masa pandemi seperti sekarang, Bagaimana trendnya dari kacamata Anda sebagai seorang yang berkecimpung, terjun langsung di industri kebugaran ini? Jadi, health conscious people itu sangat-sangat meningkat kesadarannya. Untuk masyarakat yang sebelumnya tidak pernah, apalagi kita lihat di sosial media ya, sebelumnya tidak aware dengan kesehatan, tiba-tiba posting tentang olahraga. Kemudian, seperti yang kita lihat di masyarakat, penjualan sepeda itu juga meningkat. Jadi, awareness-nya untuk hidup lebih sehat itu, bahwa bugar atau sehat itu menjadi suatu keharusan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kalau untuk protokol, protokol kesehatan, misalnya untuk di luar ruangan, saya ingin tahu apa, kayak misalnya lari, nggak boleh pakai masker, gitu kan. Itu bagaimana sih, sampai di mana batasan-batasan? Well, it depends ya. Penggunaan masker di saat berlari atau berolahraga outdoor, itu disarankan apabila Anda berada di kerumunan. Jadi, orang banyak dan juga jaraknya berdekatan, sehingga physical distancing itu susah untuk diterapkan, itu Anda wajib menggunakan masker. Walaupun dalam berlari? Nah, itu dia. Nah, kita berbicara tentang intensitas dan kondisi kesehatan. Nah, kalau kondisi kesehatan yang misalnya seseorang sudah memiliki penyakit tertentu, contohnya ada masalah dengan paru-paru, jantung, atau masalah kesehatan lainnya, sangat tidak kisarankan berolahraga menggunakan masker dengan intensitas yang tinggi. I see. Intensitas yang tinggi, seperti yang kita ketahui, kita mengeluarkan karbon dioksida, kalau misalnya pakai masker, itu justru menghambat sirkulasi oksigen untuk tubuh. Nah, itu kenapa berbahaya. So, untuk masyarakat, sebaiknya mengetahui intensitas yang tinggi, itu tidak boleh dilakukan dengan menggunakan masker. Kalau berjalan kaki, jogging, pokoknya olahraganya intensitas rendah, itu silahkan. Itu aman ya, masih aman ya. Naik tangga. Jadi, mungkin kalau misalnya mau intensitas tinggi, cari tempat yang benar-benar sepi, lepas masker, dan eksersis. Ya, oke. Saya ingin sedikit mengungkit sejarah. Bagaimana sih sejarahnya Johnson? Bagaimana awal mula menekuni bidang fitness ini? Ini di history, quite tragic ya. Karena ayah saya meninggal muda. Karena beliau sangat tidak health conscious. Tidak health conscious, dan me, myself, berada di lingkungan keluarga yang tidak sehat. I used to be very obese. Waktu itu pernah hampir 105 kilo ya. Ya, so big. Ada fotonya? Sayangnya, udah ada. I'm so big, dan aduh, itu berat banget jalan kaki, beraktivitas, bawaannya capek, dan susah banget menahan nafsu makan. Sampai di titik yang dimana turning point saya adalah ayah saya meninggal. Di situ saya bertanya ke dokternya, kenapa ya seseorang bisa sampai separah ini sakitnya? Kebetulan beliau diabetes, dan mengalami komplikasi. Di situ saya belajar banyak tentang health. Di situ saya pelajari bahwa, oh banyak sekali mispersepsi, malpraktek yang terjadi di lapangan. Jadi, secara formal, non-formal, kemudian saya terapkan seluruh ilmu yang saya pelajari untuk menyehatkan atau membugarkan tubuh saya. Nah, setelah saya belajar banyak, saya bertanya ke diri. Saya sudah punya banyak ilmu, ayah saya sudah meninggal. Kemana saya harus membagikan ilmu ini? Akhirnya saya mendirikan asosiasi, saya punya beberapa usaha di bidang kebugaran, dan mungkin bisa dibilang salah satu yang paling sukses secara personal ya, di bidang kebugaran. Very inspiring. Thank you. Tadi kita sempat termention ya, mengenai high intensity exercise. Sebenarnya apa sih itu, dan apa bedanya dengan olahraga biasa? Mungkin yang perlu dipahami dulu, dahulu adalah intensitas itu adalah effort. Atau upaya yang diberikan saat kita berolahraga. Semakin effortful, artinya semakin tinggi intensitasnya. Baik itu melakukan suatu gerakan secepat-cepatnya, seberat-beratnya, atau rest antar gerakannya, istirahat antar gerakannya pendek. Jadi itu intensitas. Nah, untuk olahraga high intensity sendiri, memang cukup populer, karena banyak sekali di sosial media yang mencontohkan sharing tentang high intensity, tapi untuk pemula sangat-sangat tidak cocok untuk melakukan high intensity interval training atau high intensity training. Karena dapat berbahaya, risiko cedera-nya sangat tinggi sekali, dan kalau misalnya memiliki masalah jantung, paru, atau kondisi kesehatan lainnya, itu justru sangat berbahaya. Nah, untuk membangun tubuh yang bugar, itu tidak butuh atau tidak harus melakukan high intensity interval training. Jadi tidak ada keharusan. Masyarakat harus lebih fokus ke teknik gerakan, itu yang lebih penting daripada intensitasnya. Sebaiknya itu kita mulai olahraga sejak umur berapa sih, Johnson? Anytime. The sooner the better? Never too late, and never sooner. Never too soon. Tidak pernah too soon. Karena gini, yang namanya aktivitas fisik, baik itu dalam kategori olahraga maupun tidak, itu sangat membantu fungsi tubuh kita, dan sistem neuromotor, maksudnya adalah hubungan antara kognitif dengan tubuh, berkembang. Jadi untuk anak-anak dan remaja, itu baik untuk masa pertumbuhan mereka. Nah, untuk lansia, itu akan menghindarkan mereka dari sarkopenia, penurunan fungsi tubuh, atau demensia, penurunan fungsi otak. Jadi semakin dia aktif bergerak, semakin dia aktif beraktifitas, itu semakin baik untuk usia sejak. Apakah itu, maksudnya tipenya ya, apakah harus ada kardio, atau misalnya stretching dan breathing aja itu sudah bisa dikategorikan olahraga? That's a very very good question. Untuk lansia, kardio aja nggak cukup. Jadi kalau misalnya lansia yang mengatakan, saya olahraga setiap pagi, jalan atau jogging setiap pagi setengah jam sampai satu jam, itu cukup nggak? Nggak cukup. Karena yang namanya latihan atau olahraga, itu harus melibatkan seluruh otot tubuh. Makanya olahraga angkat beban, baik beban tubuh sendiri atau beban tambahan, itu disarankan untuk lansia. Baik otot maupun otak, jadi otot maupun otak, itu use it or lose it. Tidak digunakan semakin menurun. Makanya kebanyakan, sayangnya, memang budaya di Indonesia itu adalah semakin buat seseorang semakin dilayani. Dilayani dalam artian disetirin, disiapin makanan, dimanja, itu justru secara perlahan membunuh mereka. Karena membuat seseorang menjadi sangat sedentary. Justru kalau misalnya mau sendinya kuat, tubuh-tubuhnya tetap berfungsi dengan baik, tidak sampai membungkuk, yang harus dilakukan adalah apa? Olahraga, yaitu latihan kekuatan. Ya, makanya jenis-jenis olahraganya adalah tentunya harus wake bearing atau latihan kekuatan. Ada nggak tips untuk orang-orang yang baru memulai habit untuk berolahraga? Sebelumnya kalau berbicara tentang ini ya, tips untuk orang yang baru ya, adalah belajar dari yang benar-benar memahami ilahkan. Karena banyak sekali mitos-mitos seperti olahraga angkat leban tidak cocok untuk anak-anak, bikin pendek, kemudian lansia berbahaya karena persendiannya bakal sakit, itu adalah mitos. Semua jenis olahraga akan berbahaya kalau caranya salah. Tapi kalau caranya benar, disesuaikan dengan tingkat kemampuan tubuhnya, itu akan sangat bermanfaat sekali. Harusnya aman. So, learn from the expert. Jangan belajar otodidak, apalagi kalau misalnya sudah punya masalah persendian. Pada umumnya kesalahan orang dalam berolahraga itu apa sih? Apakah motivasinya yang kurang, atau teknisnya, atau apa pada umumnya? Kalau berbicara motivasi, itu belum tentu harus menunggu motivasi lo untuk berolahraga. Yang paling sering salah itu adalah ambisius. Di awalnya. Jadi langsung ikut kelas satu jam. Jadi tidak mendengarkan tubuh, tidak memahami fitness levelnya masing-masing sendiri. sehingga memaksakan diri. Lalu nanti setelah selesai, mereka muntah-muntah, kemudian peloyangan, blackout. Itu karena kenapa? Karena memaksakan diri. Yang namanya pelajaran, itu ada SD, SMP, SMA. Pelajaran SMA itu tidak dilakukan oleh anak SD. Jadi bagi pemula, belajarlah gerakan-gerakan yang mudah dulu. Kemudian benar-benar ketahui kebutuhan tubuh. Nah yang menjadi masalah, orang yang ingin mengubah habitnya dari buruk ke baik, adalah semuanya ingin dikerjakan. Dietnya langsung dijaga. Kemudian latihannya langsung keras. Ujung-ujung apa? Burn up. Ketik. Are you on diet? Nope. Nope? I never said I'm on diet. I never say diet anymore. Okay. Diet itu connotation-nya sangat negatif. Diet means you limit what you eat. Diet means restrictions. So instead of using diet, walaupun diet itu artinya adalah pola makan, tapi konotasinya itu diet artinya mengurangi makan, membatasi, menyiksa diri, sehingga membuat suatu stress yang tidak perlu untuk tubuh. So I'm not on diet, tapi eating right. Eating right itu maksudnya adalah makan dengan baik dan benar. Apakah ini sudah body goal Anda? Yes, 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 yes. This is my body goal. Dan actually berat badan ini sudah hampir lebih 10 tahun beratnya segitu. Dijaga segitu. Ya, nggak mau lebih muscular, nggak mau juga lebih terlalu banyak lemak. So karena saya juga sebagai profesional di bidang kebugaran, saya sering membawakan seminar, workshop. Jadi saya dimana fisiknya itu bener-bener cukup bugar aja kelihatan atletis aja, nggak berlebih. So this is my body goal. Body goal. Yes. What about your car goal? SLK. 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 Okay. This is going to be my last question, the most fun one. Tadi SLK ya? How do you describe SLK? SLK. For me SLK itu not only gym clothes ya. Three words ya. Fast, powerful, elegant. Spot on. Once again, thank you so much. Jansen on call for joining Meet Mercedes Talks with the Editor's Club. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Terima kasih.